Intro Halo sahabat serabis, kembali bersama saya Kuswani Taufik dalam program Koperasiku Kali ini cukup spesial sahabat, dimana biasanya saya menyapa itu orang-orang dinas Menyapa organisasi-organisasi langsung koperasi Tetapi kali ini saya membawa narasumber yang cukup, bisa dikatakan legend ya Karena kali ini saya ditemani oleh salah satu kelompok atau organisasi, klub motor ya Om? Ya, klub motor namanya Vespa dan ini SOG ya? SOG SOG apa? Scooter Owners Group Oh Scooter Owners Group Ya Ini Om, cukup menarik nih Om, karena Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin berkenalan dulu nih dengan Om Ip Om Ip Om Ip nih Om Om Ip di SOG ini sebagai apa nih Om? Saya sebagai ketua terpilih dari masa periode 2017 sampai 2021 2021 2021 ya 4 tahun jadi saya menjabat Dalam lingkup kota Bandung atau? Bandung Raya Oh Bandung Raya Bandung Raya ini meliputi 4 daerah yaitu Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, sama Bandung Kota Bandung Kota Bandung 2500 anggota Ya, 2449 Wah luar biasa nih sahabat Dengan potensi sebesar itu, jika dikooperasikan, wah kekuatannya luar biasa nih Insya Allah Akan membangun perekonomianya lebih cepat pastinya ya Om ya Insya Allah Luar biasa nih Om Kenapa terpikir di klub yang sangat luar biasa ini Om, membentuk satu kooperasi Om? Karena begini, kita ini organisasi hobi khususnya di skuter ya Di skuter, jadi yang netabene banyak dari skuter itu kan dari Sunda, Piaggio, jadi seni skuter ya Mungkin ada syarat-syaratnya, mungkin bannya maksimal di 12 gitu kan, terus ada Tebeng dan lain-lain, ada lah ketentuan-ketentuannya Jadi kita lebih ke skuter Nah, saya melihat mereka memiliki hobi atau memiliki kendaraan yang sama, kemudian bergabung sebagai pemilik hobi yang sama gitu kan Nah, saya melihat dari sekian banyak anggota ini, semakin banyak, semakin banyak, 2500 ini memiliki banyak potensi kan Baik dari dia kerjanya di mana, ataukah dia memang dari UMKM juga gitu kan Karena apakah itu UMKM nya berbentuk spare part motor, atau mungkin dia punya bengkel motor, atau dia punya t-shirt dan lain-lain Dan saya lihat juga, banyak juga tuan-tuan tanah yang punya-punya sawah gitu kan ya Atau mungkin dia juga distributor, kerja di distributor di mana bisa mendapatkan barang yang murah Ketika saya lihat peluang ini, kenapa kita tidak menyatukan potensi ini kan Dan salah satu bentuk yang lebih real untuk zaman sekarang, itu mungkin kooperasi Di mana kooperasi ini adalah satu badan usaha dari anggota untuk anggota oleh anggota Dan ini pas sekali gitu kan Dengan potensi 2500 ini, kita bikin satu wadah usaha berbentuk kooperasi Insya Allah gitu kan, ke depannya semua akan lebih nyaman Wah luar biasa nih Om, tapi ngomong-ngomong tadi saya sempat mendengar dan kita sempat berdiskusi Jadi anggota klub motor sampai 2500 personil ya, 2500 orang Ngomong-ngomong, udah berapa tahun ya Om? Itu hampir 22 tahun lebih ya 22 tahun? Karena kemarin bulan Maret itu, kita ulang tahun yang ke-22 Oh Ya, jadi kita udah lahir tahun 95 95 ya Ya, kita pertama di... Ini saja pas ulang tahun pertama itu, kita disahkan atau di... Apa? Diberangkatkan Di... Direstui oleh Kapolil Tabes ya Hmm Dulu Kapolil Tabes ya Sekarang Polres Tabes Polres Tabes Itu kita mulai di Polres Tabes Kemudian kita pergi ke Ciwi Day untuk merayakan ulang tahun Itu tahun 95 Wah luar biasa nih Om Jadi pergerakan klubnya sendiri memang sudah lama ya Om Betul Dan niat untuk mengkooperasikannya dari kapan nih Om? Ya sebenernya mungkin dari dulu-dulu juga para ketua ini ingin mengkooperasikannya gitu kan Cuma berbentul dengan satu kegiatan sehari-hari juga Karena kooperasi ini harus serius gitu kan Iya, iya Dan sebenernya di cabang-cabang yang lain juga sudah ada beberapa cabang yang sudah berbentuk kooperasi Dan dulu tahun kurang lebih sekitar 2011 gitu kalau nggak salah 2011-2010an kita sempet membangun kooperasi Indonesianya SOG Indonesia Tapi karena Indonesia ini terlalu luas jadi mungkin tidak bisa diorganisirnya gitu kan Nah saya coba sekarang di Bandung Raya dulu ya Oke oke Dengan potensi sebesar itu rasanya akan mudah untuk percepatan apalagi dengan sudah satu hatinya klub ini ya Om ya Betul Wah luar biasa nih sahabat Om ngomong-ngomong kita sudah berdiskusi cukup dalam nih Berkenalan dengan SOG dan kooperasi Tetapi ada yang mau lewat nih Om Oke siap Jangan kemana-mana sahabat Nanti kita akan kembali lagi Akan membahas lagi mengenai kooperasi dan SOG dan dengan Om Ib ya Om Setelah yang satu ini Terima kasih